yang terhormat Bupati Tanggerang Bapak A. Zaki Iskandar Bebus yang terhormat Wali Kota Tanggerang Selatan Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggerang Bapak Dr. Andes Haji Syaifullah M.M yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Tanggerang Selatan Bapak Dr. Andes Tariono yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggerang Bapak Dr. Andes Haji Deddy Mafuddin MSI yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Tanggerang Selatan Bapak Haji Abdul Rojak S.A.G. yang terhormat para pimpinan Sinar Maslen yang terhormat para narasumber CSR Pendidikan Program Bina Sekolah Ibu Dr. Andes Endang Retno Wardani MBA PHD CHT Bapak Dr. Andes Rujianto MSN dan Bapak Gilmono MA Bapak Dr. Sri Wahyono SSI MSI Bapak Supendi Akbar SPD Ibu Retno Pratiwi MPD Ibu Heni Kristiani MPD yang terhormat Tim Penggerak Sekolah Berhati dan para pendidik Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan serta para peserta Festival Pendidikan Sinar Maslen ke-7 yang saya hormati Selamat pagi, salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berdoa dan selalu berharap Bapak Ibu beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat wa alfiyat dijaga dalam semangat dan keberkahan Saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya berhalangan untuk dapat memberikan sambutan secara live Saya berharap hal ini tidak mengurangi rasa hormat pada para undangan acara virtual ini dan juga tidak mengurangi dukungan saya sepenuhnya pada penyelenggaraan acara festival pendidikan Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai pada hari ini kita masih dapat beraktifitas dengan baik mengingat situasi dan kondisi negara kita dalam keadaan yang memprihatinkan Mungkin ada keluarga, sanak saudara, dan teman maupun kerabat Bapak Ibu yang saat ini terdampak pandemi COVID-19 Saya berdoa dengan tulus agar diberikan kesembuhan, pemulihan, dan dapat segera teratasi sebagaimana yang kita harapkan bersama untuk orang-orang yang kita kasih Bapak Ibu tetap semangat dan yakin percaya pada pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai sudah dua tahun ini kita memperingati hardiknas di tengah-tengah suasana pandemi harus kita akui bahwa ini menjadi masa-masa sulit bagi kita semua bahkan sukacita, angan-angan, harapan kita untuk dapat segera bertatap muka di tahun ajaran baru sepertinya belum dapat terrealisir keadaan masih sangat tidak memungkinkan namun saya bersyukur masih banyak para pendidik yang memiliki semangat juang untuk mempersiapkan sekolah menjadi tempat belajar-mengajar dalam lingkungan yang lebih baik yang bisa dijadikan tempat berinteraksi seluruh warga sekolah dalam keadaan yang nyaman dan aman sekalipun pembelajaran tatap muka masih belum dapat dipastikan Bapak Ibu nyatanya masih terus melakukan penciptaan lingkungan sekolah melalui program sekolah berhati yang saat ini gencar kami implementasikan di berbagai sekolah dan madrasah salah satunya di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Setu Tangerang Selatan semua itu demi terwujudnya lingkungan sekolah berkarakter hijau, sehat, dan inovatif untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan keseriusan Bapak Ibu dalam menjalani program ini jangan putus asa pada kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi jadikan kelemahan kita menjadi kekuatan yang membawa kita pada keberhasilan jadikan ancaman yang Bapak Ibu hadapi menjadi tantangan sehingga kita selalu kreatif dan inovatif dalam melakukan perubahan bagi lingkungan sekolah dan madrasah Bapak Ibu sekalian terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan pula kepada seluruh tim penggerak sekolah berhati sahabat dan saudara seperjuangan dalam pengembangan pendidikan yaitu Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, dan para guru dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta tim ahli dari Pusat Teknologi Lingkungan BPPT yang telah turut ambil bagian untuk menggerakkan program sekolah berhati apa yang telah Bapak Ibu lakukan sebagai tim penggerak semoga menjadi pahala karena Bapak Ibu telah ikut ambil andil dalam pendidikan bangsa di mana anak didik kita akan mengalami lingkungan belajar yang manusiawi dan dapat menjadi tempat mengolah kreativitas mereka dalam inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih baik melalui program sekolah berhati Kepada para narasumber, Ibu Dr. Randa Endangretno Wardani, MBA, PHD, CHT dan Bapak Dr. Randa Serujianto, MSN saya mengucapkan terima kasih yang tak terhindar atas kesediaan Bapak Ibu untuk mendampingi tim penggerak kami dan para pendidik sekolah berhati Dukungan Bapak Ibu berdua sangat membantu kami dalam menyelenggarakan program CSR yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat luas Kepada anak-anakku sekalian yang aku cintai saya mengucapkan selamat kepada para peserta Lomba Festival Pendidikan Sinar Maslen ke-7 ini yang telah berhasil meraih sebagai pemenang Lomba Blog, Lomba Vlog, dan Lomba Esai saya mengucapkan selamat tetaplah semangat belajar isilah waktu kalian dengan hal-hal yang positif yang dapat membawa kalian berkembang dan maju Untuk anak-anakku yang belum berhasil menjadi pemenang jangan putus asa masih ada festival pendidikan di tahun-tahun yang akan datang masih banyak juga kegiatan CSR Sinar Maslen yang dapat kalian ikuti nanti yang juga dapat menjadi sarana untuk kalian unjuk bakat, prestasi, dan potensi diri Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pelajar para pendidik dan orang tua yang telah menerima bantuan pendidikan Sinar Maslen tahun 2021 Semoga apresiasi kami ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan pendidikan anak-anak maupun dapat menjadi sebuah penghargaan atas dedikasi para pendidik sekalian Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival pendidikan Sinar Maslen ke-7 para kepala daerah Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan para kepala dinas pendidikan para kepala kantor kementerian agama juga kepada para pimpinan Sinar Maslen yang selalu mendukung pengembangan masyarakat sekitar melalui pemberdayaan pendidikan Terima kasih pula kepada rekan sejawat dari tim Nursery BSD yang telah mendukung kami dalam mewujudkan estetika lingkungan sekolah yang baik Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu sehingga acara festival pendidikan Sinar Maslen ke-7 tahun 2021 ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar Semoga kita semua tetap dapat mempertahankan semangat belajar anak-anak agar mereka tidak kehilangan gairah belajar Saya selalu berdoa agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali normal dan masa-masa sulit ini segera usai sehingga kerinduan kita untuk dapat bertemu dengan anak didik dan mempertemukan mereka dengan teman-temannya dapat segera terwujud kembali bertatap muka dan bersiluat urahmi dalam keadaan seperti sediakala salam sehat jaga diri dan keluarga beserta orang-orang sekitar kita dengan 6M menjaga jarak memakai masker menjauhi kerumunan mencuci tangan dengan sabun mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama selamat memperingati hari pendidikan nasional tetap semangat selamat menikmati